Terus, tiga hal yang mencerminkan seorang jazz. Tiga hal ya? Kayak gimana tuh, tiga hal? Tiga hal, kayak misalnya, jazz orangnya gini, gini, dan gini loh. Oh, gue mood swing mungkin ya. Karena kadang suka senang, kadang suka marah sendiri. Why? Hah, enggak tahu kenapa rata-rata kayak gitu. Gue suka tidur. Terus gue tidur, enggak tahu. Dua, tiga, gue suka bergadang. Bentar, lo suka tidur dan lo suka bergadang. Gue enggak. Jadi kalau misalnya lo bergadang, terus lo tidur jam tujuh pagi, lo baru bangun nanti jam dua belas malam. Enggak, jam dua, kok bisa bangun jam dua, jam tigaan. Oke, jam dua, jam tigaan, abis itu lo bergadang lagi. Oh, a healthy lifestyle. Jangan diikut ya. Terus, tiga lagu yang lagi sering di dengerin sekarang. Oh, temen bahagia. Oh, ini kayaknya semua single-nya ya. Temen bahagia Kak Semarra sama Dari Mata. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, tiga lagu. Oke, terus, satu album. Satu aja ya, album terbaik sepanjang masa. Eh, menurut gue sendiri, Tulus. Labung pertama. Why? Karena gue ngerasa bahwa semua lagunya enak semuanya. Itu pertama kali gue denger di Brunei. Karena itu gue belum ke Indonesia. Dan gue denger nih orang, gila sih. Semua lagu itu hits loh. Dan gue seneng aja dengernya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yang Pfeil. Kau kau segitu ING normalmente nonetheless.